Aksi pencurian yang terjadi di kantor CV Putra Daerah Jalan Soekarno-Hatta, Kecamatan Payung Sekaki, selasa pagi terekam oleh CCTV. Dalam rekaman tersebut terlihat para pelaku berjumlah tiga orang lebih masuk ke dalam kantor melewati pintu depan. Setelah berhasil masuk, pelaku yang menggunakan penutup wajah langsung menuju ke lantai dua untuk mencari berangkas. Di lantai dua terlihat pelaku mondar mandir serta berusaha untuk membongkar berangkas yang berisikan uang lebih kurang 40 juta rupiah. Setelah berhasil membongkar berangkas, tiga pelaku lalu berusaha mendorong berangkas hingga ke lantai bawah. Berangkas yang sudah jatuh di lantai bawah, seorang pelaku yang sudah siaga di dalam mobil langsung memposisikan mobil untuk memasukkan berangkas yang berhasil didorong ke dalam mobil. Setelah berhasil memasukkan berangkas ke dalam mobil, para pelaku lalu melarikan diri. Saat ini polisi masih melakukan penyelidikan dengan memeriksa beberapa saksi serta mempelajari hasil rekaman CCTV untuk mengungkap para pelakunya. Devi Hendrawan melaporkan.